Intro Program TMMD Reguler ke-111 Kodim 1207 Pontianak baru berjalan 11 hari di Desa Kuala Manurbe. Namun tanggapan positif terus mengalir terhadap program TNI lintas sektoral dan melibatkan segenap elemen serta masyarakat setempat. Begitu pula dengan Muhammad Ali, Kepala Desa Kuala Manurbe yang mendukung penuh dan tidak ingin berpangku tangan. Kepala Desa Kuala Manurbe ini dengan semangat ikut terjun bersama warga mengoperasionakan mesin molen untuk membantu personil TMMD. Seiring dengan keberhasilan daerah lain di seluruh wilayah Nusantara pada TMMD Reguler sebelumnya membuat orang meyakini bahwa pembangunan di Desa Kuala Manurbe juga akan berdampak baik pada perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali di Mugatong Royongnya. Program TNI menunggu pembangunan Desa K111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Kuala Manurbe mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Ketempat. Muhammad Ali selaku KD Sekolah Manurbe mendukung penuh kegiatan TMMD ke-111 yang dilaksanakan oleh Kodim 1207 Pontianak dengan memaksimalkan pengiriman warga untuk selalu bergabung dengan satres TMMD yang berada di lokasi serta ikut bekerja di lokasi sasaran kisih. Di tempat yang sama Kepala Desa Kuala Manurbe, Muhammad Ali menyatakan berkomitmen akan mendukung penuh upaya satgas TMMD yang saat ini masih bekerja bersama masyarakat di desanya baik dalam membangun fisik, non-fisik maupun kedekatan dengan masyarakat. TMMD yang masuk ke desa Kuala Manurbe yang bertempatan di Dusun Maju Jaya kami mengucapkan banyak terima kasih antara tim tentara dan masyarakat antusias. Maka kami selaku permintaan desa mengucapkan banyak terima kasih karena masyarakat kami sangat semangat, tetap semangat dan manfaatnya untuk masyarakat kami akses jalan ini dari zaman dulu sampai sekarang kita menggunakan dana desa sangat tidak mampu. Artinya dengan adanya tim TMMD yang masuk ke desa kami masyarakat kami mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bangga. Pembangunan yang dilaksanakan TMMD pasal seluruh ini sungguh sangat luar biasa manfaat bagi masyarakat karena pembangunan yang dilaksanakan merupakan akses warga dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam mengikut hasil panen mereka. Warga meyakini pembangunan akan mendampak baik bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Tim Meriputan melaporkan.